Aktor tampan Jonathan Frizi alias Ijong selalu memanfaatkan libur akhir pekan untuk mengajak jalan-jalan keluarga tercintanya. Ditemui di wahana bermain anak di kawasan Jakarta Selatan, Ijong bersama sang istri tercinta, Dena Aldalia, dan ketiga anaknya si kembar Jack dan Joy, serta si Bung Suzain, sengaja memilih wahana liburan anak yang selain seru, tapi juga menyiapkan beragam fasilitas mendidik, sekaligus dapat mengenalkan berbagai profesi untuk anak-anaknya. Permainan diawali Ijong, Dena, mengajak ketiga buah hatinya memasuki ruang obat untuk mengenali beragam resep obat-obatan dan bertindak seolah berprofesi sebagai dokter. Permainan selanjutnya mengenali profesi sebagai safe atau juru masak, Ijong dan Dena menemani si kembar Jack dan Joy membuat gue. Seperti apa serunya? Yuk, pemirsa, kita lihat. Sebelum kita api kita menjadi pemadam, kita nonton dulu videonya. Boleh ya, perhatikan. Dan ceritong sumber api. Wah, seru ya pemirsa. Nah, setelah kelelahan menjalani permainan profesi pemadam kebakaran, si kembar Jack dan Zoe pun kelaparan. Mengingat waktunya jam makan siang, sebagai ayah siaga, Ijong langsung menyuapi makanan kesukaan kedua buah hati tercintanya itu. Mereka kalau makan siang harus on time, jadi harus kalau misalnya nggak makan, pasti rungsing. Selesai makan siang, rupanya permainan masih berlanjut. Si kembar Jack dan Zoe bersama anak-anak seusianya masuk ke dalam ruangan berbentuk studio, dan mereka pun bernyanyi gembira. Melihat kebahagiaan si kembar, Ijong maupun Dena turut senang. Liburan serunya kali ini, selain membuat anak-anaknya gembira, tapi banyak manfaat dan pelajaran yang didapat. Kebetulan kalau hari minggu ini, kita bawa ke tempat main yang mereka bisa belajar. Kayak tadi, kita nyobain jadi pemadam kebakaran, terus buat obat. Kalau weekend sih selalu, kita pokoknya pasti kita makan siang bareng, terus cari permainan buat anak-anak, beli mainan, itu udah kebiasaan setiap minggu. Makasih banyak udah ngikutin keluarga kita hari ini, di hari minggu yang ceria ini. Seru banget ya. Yang penting anak-anak happy setiap hari minggu, dan hari ini mereka happy sekali, lengkap sekali yang belajar. Makasih udah ikutin ya, pemirsa ya. Thank you. Terima kasih telah menonton!